Intro Berbicara tentang suku, budaya, dan tradisi, Indonesia merupakan sebuah wilayah yang sangat kaya akan hal-hal tersebut. Setiap wilayah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Tiap kebudayaan tersebut memiliki keunikan tersendiri, tak terkecuali dalam tradisi pernikahan. Di daerah Kalimantan, ada sebuah suku yang memiliki keunikan dalam upacara pernikahannya. Suku ini dinamakan suku Tidung. Pernikahan di suku Tidung, Kalimantan bagian utara, Indonesia dijalankan dengan tradisi unik. Pengantin pria tidak diizinkan melihat wajah pengantin wanita sampai dia menyanyikan beberapa lagu cintanya. Tirai yang memisahkan pasangan hanya boleh dinaikkan setelah permintaan menyanyi lagu cinta dipenuhi, kemudian mereka bisa saling memandang di atas sebuah mimbar kecil. Akan tetapi, yang paling aneh dari upacara pernikahan ini yaitu pengantin pria dan wanita tidak diizinkan untuk menggunakan kamar mandi selama tiga hari tiga malam setelah menikah. Suku Tidung percaya apabila ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka hal mengerikan akan mewarnai kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Seperti pernikahan, perseringkuhan, atau kematian anak-anak mereka di usia muda. Pasangan juga diawasi oleh beberapa orang. Keduanya hanya diperbolehkan mengonsumsi makanan dan minuman dalam jumlah sedikit. Setelah tiga hari berlalu, mereka dimandikan dan diizinkan untuk kembali ke kehidupan normal. Setelah resepsi pernikahan telah berakhir, di saat itulah kesabaran pasangan tersebut diuji. Keluarga dari mereka harus tetap memantau pasangan baru ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kamar mandi selama tiga hari. Dipercayai bahwa hal ini akan membawa keberuntungan dan pernikahan yang berkepanjangan serta keluarga yang sehat selalu.